Guys, hari ini cakak Ikel di pembuangan sampah pandian yang viral itu, guys. Yang di situ itu, guys. Orang yang jalan-jalan sukanya buang ke situ, tuh, guys, tuh. Masih ada keroannya sama sampahnya banyak banget. Ayo, guys, kita ke sana. Tempat sampahnya sementara ditutup, guys. Ini karena penuh, ya, teman-teman, ya. Ini untuk sementara ditutup, ya, teman-teman, ya. Tuh, tempat sampahnya di sana. Yuk, kita masuk, teman-teman, yuk. Boleh. Yuk, kak, masuk, kak. Lewat sebelah sini, kak. Kalau sepeda? Boleh, kak, ya. Teman-teman, ayo kita masuk. Ini, teman-teman, empat pembuangan sampahnya. Ini udah sampai jalan-jalan sini semua, ya, teman-teman. Nih, sampai sini-sini tempat sampahnya. Ini udah ada begonya juga sebenarnya buat ngeruk, ya, ini, ya, kak, ya. Ya. Yuk, kita ke sana, lihat ke sana, sebelah sana, teman-teman. Baunya ke sini, guys. Yang viral kemarin, guys, sampai sini tutup sampah semua. Baunya, guys. Teman-teman, ayo kita ke sana apa? Udah penuh apa belum? Nih, teman-teman. Udah sampai jalan-jalan, teman-teman. Nih, ini kalau hujan, baunya udah sampai kemana-kemana loh, teman-teman. Ini ada udangnya, tapi ini nggak bisa masuk karena aksesnya terhalang sampah semua ini, teman-teman, di sini. Baunya gimana, kak? Nih, nggak enak. Ini sampai sini, teman-teman. Udah penuh semua sampah semua, teman-teman. Ini udah dikeruk, ya, teman-teman, ya. Karena kemarin berita yang viral, jadi udah... Lumayan dikeruk, tapi ini masih banyak sampai sana. Sampai sana-sana. Ini bego-nya di sana. Pokoknya buat teman-teman, kalau buang sampah jangan sembarangan, ya. Iya. Karena buang sampah sembarangan itu bisa bikin macet dan bikin banjir. Teman-teman, kalau buang sampah harus dipisah, ya. Eh, teman-teman, ya, dipisah atau dipisah, nanti yang bisa dibakar sendiri biar tidak bisa didarulang. Untuk plastik bisa dipisahkan. Plastik bisa dijual, ya, kak? Nanti untuk sampah makanan bisa dikasihkan ayam, ya, kak? Ayam, burung bisa dikasihkan. Jadi tidak, biar tidak seperti ini, ya, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman, biasakan buang sampah pada apa, kak? Tempatnya. Di mana? Di tong sampah. Di tong sampah, ya, teman-teman. Jangan dibuang sembarangan, ya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sana lagi, yuk, teman-teman, yuk. Jangan. Nih, teman-teman, bisa lihat semua, kan? Sampai ke jalan-jalan. Ada jekrekan tikus bareng, loh, teman-teman, loh. Ini jekrekan tikus. Yang tikus. Nih. Ini ada telur juga di sana. Nih. Itu ada yang datang, teman-teman, gerobaknya. Masih ada yang datang, tapi ditutup. Tuh, gerobaknya dia ditutup, teman-teman. Tapi ada yang datang juga. Seperti ini, ya, teman-teman, ya, keadaannya pembuangan sampah di desa pandian. Kasih mati. Ini. Ini udah sampai ke jalan-jalan semua sampahnya. Ini udah ditutup jalannya. Sementara, dia tidak bisa lewat untuk akses umumnya. Pokoknya, jangan buang sampah sembarang dan buang sampah di tempatnya. Ya, biar enggak kayak gini. Mantap. Udah lah, kebersihan ya, teman-teman. Ada kaos kaki juga, teman-teman. Ada telak kuceng. Ada biskuit juga. Ada telak kuceng. Ini ada wipol. Ada pakaian anak juga, ini, teman-teman. Pokoknya, komplit ya, teman-teman, ya. Sampah apa aja ada, ya, di sini, ya. Ya, situ ada yang besar. Ini, ada kresek hijau juga, ini, teman-teman. La, 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 la Terima kasih telah menonton